Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertempatan hari ini, Kamis 17 Agustus 2023 Dalam pembukaan upacara tersebut, Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H. M. Zain R. M. A. dipaduk sebagai pembina upacara Beliau membacakan sambutan dari Menteri Agama R.I. Yakut Holil Komas Dalam sambutannya, Prof. Zain menyampaikan rasa gembira atas peringatan 78 tahun kemerdekaan Indonesia Yang mengingatkan kita akan berjuangan dahulu untuk meraih kebebasan Pembacara ini untuk mengenang bambu-bambu runcing yang pernah bersimbah darah Sebagai saksi bisu perjuangan para pahlawan Ini adalah momen yang memutar kembali sejarah peristiwa bersejarah Mengisahkan tentang mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan dan masa depan generasi bangsa Prof. Zain Udin juga menyerti perkembangan era industri 4.0 yang semakin kompetitif Dengan perubahan dan kemajuan digital yang semakin pesat Ia menekankan pentingnya menjalankan kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini Dengan kinerja terbaik agar Indonesia terus bergerak maju Dalam kesempatan yang sama, Prof. Zain Udin juga merujuk pada bidatu Presiden Jokowi Dodo Yang menegaskan peluang besar Indonesia Meraih posisi 5 besar kekuatan ekonomi dunia Indonesia Emas 2045 Bonus demografi yang mencapai puncak pada tahun 2030-an Menjadi peluang strategis untuk mencapai tujuan tersebut Sebagai lembaga pendidikan, Kementerian Agama diamankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemuda Indonesia Keberhasilan para siswa madrasah dan sekolah agama menjadi motivasi untuk mempersiapkan generasi muda Yang kepenten menghadapi tantangan masa depan Prestasi ini juga turut berkontribusi pada daya sayang Indonesia yang naik secara signifikan di kancah global Prof. Zain Udin mengarisbawahi pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan semangat toleransi Yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dalam semboyan bineka tunggal ika Ia menyambut baik peningkatan indeks kerukunan umat beragama dari tahun ke tahun Sembari mendorong upaya mempunyai nilai-nilai muderasi beragama Dekat dengan penghelatan politik, Prof. Zain Udin mengingatkan Agar ASN Kementerian Agama menjadi perekat di tengah perbedaan pilihan masyarakat Dan mewarnai suasana pemilu dengan semangat positif Beliau juga mengucapkan apresiasi kepada para tokoh agama, ulama, budayawan, dan pemimpin yang turut Berkontribusi pada kemajuan Indonesia Peringatan Hari Ulantauan Republik Indonesia ke-78 ini Menjadi momen untuk merenungkan sejarah dan menguatkan semangat Untuk terus maju, semua pihak diharapkan bersatu Dalam mengantarkan Indonesia pada era kemajuan yang lebih gemilang Gergahayu kemerdekaan Republik Indonesia Mari bersama terus melaju untuk Indonesia maju Merdeka, merdeka, dan merdeka Tim Liputan melaporkan dari Win Maliki Malan